Halo guys, kembali lagi sama gue Yoshio Langisjawan dan hari ini kita akan bermain apa aja yang mau kita main Oke, hari ini kita bener-bener pure ngobrol dan gue bakal cerita, oke, gue bakal cerita tentang apapun yang gue mau cerita Ini adalah series baru yang gue akan upload setiap minggu atau mungkin setiap hari, enggak atau enggak pakai setiap hari Yaitu cerita bareng Yoshi, cerita bareng Yoshi adalah video yang gimana gue akan menceritakan hal-hal yang pengen gue ceritain Apakah itu tentang kehidupan, apakah itu tentang Youtube, apakah itu tentang berita-berita Itu random, jadi apapun yang gue omongin itu gue masukin ke video ini Oke, gue pengen ceritain awal mula gue nge-Youtube Nah, pertama kali gue tuh nge-Youtube kira-kira udah dari tahun 2012 Jujur aja, pahal account yang ini yang Yoshio Allah itu baru di-create tahun 2000 Kayaknya 2013 deh Pokoknya 2012 gue udah punya Youtube channel Dan bukan yang ini, ada lagi satu lagi Dan itu pokoknya gak boleh gue publikasiin Soalnya itu bener-bener videonya itu bener-bener aluh memalukan sekalian Sangat-sangat-sangat memalukan Jadi gue dulu bener-bener suka banget sama yang namanya tag review Nah, gue paling suka banget kalau gue tuh nge-unboxing sesuatu gitu Jadi gue sering banget dulu nge-unboxing PSP, unboxing PS3 Jadi semua barang yang gue dapetin yang berbasis teknologi Pasti gue unbox dan gue videoin dan masukin dulu Gue masukin ke Youtube Jadi dulu itu gue bener-bener kayak tag reviewer banget ya Gue udah kayak unbox terapi Ini ya unbox terapi lah Ostanemans juga Dia bener-bener kayak tag reviewer Nah, setelah itu gue stopin Youtube Gue stopin Youtube, akhirnya gue kecanduan sama yang namanya Minecraft Nah, Minecraft Gue dulu suka banget, suka banget sama Minecraft Bahkan dulu gue sempet jadi wakil ketuosis Dan gue bolos program Jadi bolos kayak seharusnya gue ikut program gitu Yang kayak tajuan rot Yang gue ikut, gue seharusnya ikut tajuan rot Gue sebenernya harus ikut kayak bagi-bagi makan Tapi berkata gara-gara Minecraft Gue akhirnya bolos program itu Dan gue akhirnya cuma di rumah main Minecraft Gue inget banget dulu tuh Pas tuh gue ngurusin server Langsung ngurusin server Minecraft Nah, ini yang mulai lebih keren ya Jadi dulu gue sempet stop Youtube ya Terus gue ngurusin server Minecraft Dan gue adalah adminnya Lo mau tau gak ownernya siapa? Owner server Minecraft yang dulu gue urusin Ownernya adalah Danu Karunia Yaitu MacD Gaming Nah, dulu gue sama Danu itu satu tim Itu tuh kayak kita punya server Minecraft Yang tiap bulan itu tuh Eh, tiap apa sih pokoknya Ya, tiap bulan tuh pasti player-nya tuh tembus 50 Tembus 100 Sudah kayak speed crash sama 100 crash-nya sekarang lah Bener-bener dulu tuh seru banget Bener-bener, apa ya Experience yang bener-bener gak bakal gue lupain Soalnya itu bener-bener server Yang bener-bener kita bangun dari 0 Sampai Sebenernya sih gak sih Sebenernya dulu gue tuh di server yang lain Terus waktu itu server yang gue urusin tuh Udah down Dan udah gak beroperasi lagi Akhirnya kita migrasi ke servernya Danu Dan akhirnya gue kelola-kelola-kelola Dan alhamdulillah udah 100 player tembus Nah, oke Setelah itu gue Dulu kan Danu kan seneng banget ya Seneng banget sama YouTube Dia tuh bener-bener pengen kayak jadi YouTuber Dan alhamdulillah sekarang dia udah jadi YouTuber yang bener-bener besar Dia dulu gue inget banget Dia tuh tiap minggu tuh bikin SN Series Nah, SN Series adalah Dimana dia tuh sebagai owner Dia tuh kayak main-main di servernya kayak playthrough, survival gitu SN server SN Namanya tuh nama server itu SN Itu singkatan SN tuh ada singkatan dari Source Network Nah Dulu Danu tuh bener-bener Bikin 20 episode Tentang SN Series ya Dan Dia tuh subscribernya cuma 200 dulu Dan Ketiga ratusnya itu dia udah seneng banget Terus udah sampe 400 500, 600 Dan akhirnya Ehm Setelah dia ikut happy hour Terus dia ketemu Arab Pokoknya ketemu banyak Ketemu Oce Akhirnya dia Sampailah di gue gitu subscriber Nah, dulu sebenernya tuh Gue tuh diajak Danu ya Gue diajak Danu ya Gue diajak Danu Yos yos ayo nge-youtube yuk Kayak dia tuh selalu memotivasi gue untuk nge-youtube Tapi gue dulu sempet Ehm Gue sempet nyoba Gue sempet nyoba bikin satu video Yang masukin episode Minecraft gitu Yang dimana gue Kayak gameplay Minecraft gitu Di server Server Servernya Danu Yaitu SN server Yang sebagai gue jadi admin Akhirnya udah gue upload Dan Gue kayak gimana ya Gue kayak gak ngerasa Kalau gue punya aura Youtube gitu Jadi gue gak ngerasa Kalau misalnya gue emang bisa nge-youtube Nah itu Yang gue alami dulu ya Terus setelah itu Gue akhirnya stop Gue bener-bener stop Sekitar setahun lah Setahun dua tahun Nah setelah itu Pokoknya setelah dan Setelah ini GTA Setelah GTA rilis April 2000 GTA rilis Kapan sih? GTA PC GTA PC Rilis kan 2015 Untuk PC ya April Itu Gue nge-join sessionnya Danu Dan dimana itu Gue pertama kali ketemu sama Ocit Gue pertama kali ketemu sama Ocit Sama Avan Itu pertama kali gue ketemu ya Soalnya itu kita lagi misi-misi gitu Baru-baru pertama kali Ocit waktu itu subscribernya masih 2000 Danu itu masih 900 Kalau gak salah Gue inget banget Nah itu Bener-bener Join session yang bener-bener gak bakal gue lupa installnya Karena berkat itu Gue akhirnya bisa Kenal sama Ocit Bisa deket lagi sama Danu Bisa kenal Arab Bisa kenal Regi Bisa kenal Banak lah Ada soal Alison Deje Igoy Dilan Kyle Itu berkat Semua itu berkat Anu Dan itu Yang mengapa gue Berterima kasih banget sama Anu Udah bener-bener kayak Pernah Udah bener-bener kayak Nge-motivasiin gue Untuk Youtube Dan akhirnya gue dapet Motivasi gue Yang sebenernya gue dapet Aula gue sebagai Youtuber Akhirnya Disinilah gue Nah ini Mengenai Youtube gue Gue upload tuh Gak nentu ya Gue upload tuh gak tau Kayak bisa Bisa aja misalnya Senin gue upload Tiba-tiba Selasa Raguni gue upload Terus tiba-tiba Kamis cuma satu minggunya gue upload Gue upload Bener-bener upload Terus-terusan Jadi gue gak tau Gue masih mikirin Kayak schedule yang bagus Kayak gimana Soalnya gue bisa Gue bisa aja sebenernya sih Satu video itu Satu hari itu satu Tapi Gue takutnya tuh Dengan editing yang Sangat cepat Karena kan Satu hari satu video Gue editingnya tuh Bener-bener kayak Gak diingat gitu Jadi kayak Kurang Kurang di Apa sih Kurang di detailin lah istilahnya Lo tau kan Misery jumpscare yang gue itu Itu Kira-kira edit Sejam wajah Soalnya selalu Itu bener-bener kayak gue tambah-tambahin Kayak misalnya kayak Gue lagi kayak Merem gak Gue lagi kayak bengong gitu Terus gue zoomin Terus tiba-tiba ada suara apa Gitu Terus ada pop up gitu Atau apa Terus ada Misalnya ada headline textnya Nah itu Kira-kira itu Lebih Lebih enak Nah terus Jadi gue masih mikirin Dan Apa Terus Terus kalau misalnya kalian mau nanya Apakah YouTube bakal jadi Fok Kayak Sesuatu yang bakal gue fokusin penuh Itu Gue gak Tau ya Soalnya Gue yang Gue janjiin kalau YouTube itu sebagai 70% gue fokusin Gaknya sampai 100% Kalau misalnya yang 100% itu kayak Reggie Reggie Arab tuh Reggie Sampai resign dari kerja tuh Itu udah 100% dedikasinya Kalau gue enggak Kalau gue paling masih 70% lah Gue masih belum capet kayak Panggilan kalau bahwa Kalau misalnya lu bisa Bisa Kalau misalnya lu niatin Lu bisa mencapai Lu bisa mendapetin 100% itu Nah itu gue masih belum tau Karena gue masih belum ada motivasi sebenernya sih Jadi gue tuh orangnya bener-bener kurang motivasi lah Gue istilahnya Gue tuh gampang putus asa Kecuali Gue emang ada alasan Kayak misalnya Susah juga sih jelasin ya Jadi intinya gitu lah Nah terus apalagi ya Hmm Gue juga bingung sih Hmm Nah terus soal game Game-game yang bakal gue upload di YouTube Nah Ehm Gue bakal Nge-ngasih tau kalian Kalau Ehm Kalian boleh Ehm Comment di bawah Game apa yang kalian mau gue mainin Nah Ehm Gue cuma bakal ngambil sugesti dari kalian itu 2 game Nah jadi kayak Misalnya kalo misalnya gue udah main Overwatch Jangan tulis Overwatch Jadi misalnya Pokoknya Overwatch Naruto Dota Hitman Team Fortress Left 4 Dead GTA GTA D.Y.O.M Ehm Apalagi ya Ehm Pokoknya yang Pokoknya semua game yang ada di channel gue Lo gak usah tau Gue gak usah tulis Soalnya itu pasti pokoknya gue lanjutin terus Soalnya gue udah liat feedback dari kalian terus Luar bilang lanjut 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 Oke Gue bakal lanjutin Nah Kalau misalnya kalian masih ada Masih pengen Masih ada kemauan untuk gue mainin game Suatu game Misalnya game apa gitu Lo bisa komen di bawah Nah Ini pasti ada beberapa yang pengen game horor Jadi gini Gue Dari dulu Orangnya tuh takutan Fuck Jadi gini Gue tuh bener bener takutan banget ya Jadi bahkan Left 4 Dead aja tuh gue masih agak takut Ya Gue tau itu agak Agak goblok sebenernya sih Tapi Misteri jumpscare itu Demi apapun Demi Allah Demi Allah Demi Allah Demi Allah Itu gue tuh gemetaran pas mainnya Walaupun gue udah tau Jumpscare yang pertama nih Yang pocong itu Yang pas kita ketemu kakek kakek itu Yang di deket apa sungai itu Itu sebenernya gue udah tau Sebenernya gue udah tau Ada jumpscare disitu Tapi sepas itu gue tuh merinding banget Nah setelah itu jumpscare kedua sama ketiga Itu gue gak tau sama sekali Bangsat emang gue Jadi gue bener bener gak tau Kalau misalnya ada jumpscare kedua ketiga Soalnya gue waktu itu kan nonton video yang kal ya Gue tuh stop doang Gue stop sampe Yang pas pocong pertama Soalnya gue udah takut banget Soalnya gue udah kaget banget Nah itu gue gak bisa lanjutin Nah Jadi itu Oke Jadi ntar lo tinggal comment aja di bawah Game apa yang lo mau gue mainin Horror Ya boleh deh Horror boleh Tapi ya Dan Outlast kayaknya gak mungkin Soalnya gue pengen nyoba sih Outlast 2 Tapi kayak gue harus siapin mental dulu Stay tune untuk cerita bareng Yoshi berikutnya Yang mungkin akan di Jadi Gue bakal Upload Cerita bareng Yoshi Tukin Minggu depan Oke itu aja untuk kali ini Gue Yoshi Allah Kayak setiawan Terimakasih untuk watching Dan Bye bye